Kesibukannya kita ngurus usaha masing-masing Kalau Irfan kan ada usaha pusat kebugaran tempat gym gitu kan Karena memang passionnya dia kan di kebugaran, bodybuilding Kalau aku ya ngurusin usaha-usaha aku juga Aku ada usaha kuliner di Bekasi Karena kan di masa pandemik ini bener-bener kita harus konsentrasi full Supaya usaha kita tuh gak collapse Dan kita harus kreatif juga ya Maksudnya kayak pandemi ini harus inovasi-inovasi baru gitu Karena kan berasa banget semenjak pandemik kan Omset kita tuh jauh banget menurun kan Dibanding tahun-tahun sebelumnya sebelum adanya pandemik Jadi kita tuh muter otak terus Nah itu kan stres juga ya mbak ya Kan kalau stres kan katanya imun tur Ya udah biar gak stres kita bikin tiktok aja dulu Bikin konten Kalau ketemu udah pasti kita bikin gitu kan Kalau bilang yang kita bikin yoyang biar Lucu-lucuan aja sih gitu kan Buat ngehibur diri sendiri Kalau memang orang lain suka ya alhamdulillah gitu Apayah kalau udah buka pembukuan Hasilnya tidak sesuai dengan target Langsung Kita bikin seru-seruan gitu Tapi kebanyakan konten kita konten-konten sendiri sih Maksudnya Kadang dan memang itu suka gak disengaja Dia tuh senengnya tuh konten dia tuh di tiktok tuh nge-prank aku Bukan nge-prank sih Ngeselin gitu deh ya Kadang gue lagi makan lah apalah Jadi Spontan Spontan Lagi tidur lah Apa dia Kadang bukannya apa Gue keselnya kan Dia posting Jadi muka gue lagi jelek Kelihatan jelek gitu kan Muka yang kayak gitu biasanya gak diposting baliknya sama kayaknya? Mauduh males Aku gak Makanya aku gak pernah nge-repost Kalau dia posting kayak kemarin aku tidur lagi ngang-ngang-ngangnya Gue tidur ngang-ngang Dia bikin tiktok Jelek banget muka aku disitu kan Terus kadang aku lagi Pokoknya ekspresi aku gak bagus deh Yang kayak gitu kan disuka sama netizen gitu kan Maksudnya kan netizen pengen tau artis tidurnya kayak gimana Artis kalau lagi makan kayak gimana Natura Kalau Irma banyak banget ya Kadang abis ini di drop, di drop, di drop Kayak gitu kan Enggak kadang kan gini Aku tuh orangnya kalau ada ide Ada inspirasi Harus saat itu juga bikin Kalau enggak buyar lagi sama Kayak aku lagi belajar-belajar ciptain lagu nih Kalau aku saat ada ide Saat itu juga harus aku tuangin Biarpun satu kata, dua kata Kalau enggak dituangin langsung Besoknya hilang lagi, lupa lagi gitu Oh kalau dia banyak bisa sepuluhan dia Iya Sehari Kadang udah bikin-bikin lagi Padahal waktu itu Dia gak pernah, apa Paling gedek main Apansi tuh alay dia bilang gitu kan Apansi alay Main duluan dia Karena aku yang main duluan Dia alay-alay Pas dia main, coba aja kamu main Oh ternyata di pojokan aja lagi joget-joget Kamu main-main tik tok Oke Mbak Liga Masalah percintaan ya Iya Gimana nih apa Mau nikah apa nih Apakah Emang murusnya bisnis Dan emang lagi Covid juga Iya Sehingga itu mengalami Masalah menjadi pengkambang kalian Untuk Kayu kepala kepala Kalau aku sih Intinya udah siap Kalau aku ya Nah Masa siap hanya di satu pihak Ini dong tanya Ya kalau aku juga kan aku siap Cuma kan Aku harus Siap mental Siap fitness Pokoknya siap segala apapun itu Karena kan Kalau nikah itu Bukannya main-main ya Acara sakral Acara memang Pengennya dunia sampai akhirat lah gitu Jadi aku yang Masih lagi ngumpulin-ngumpulin pundi-pundi dulu gitu kan Karena kan kebanyakan orang menikah itu Cerahnya karena faktor ekonomi Jadi ya aku harus Banyakin dulu ekonominya gitu Kalau udah oke Ya Irma sih oke Ya udah kita nikah gitu Iya makanya Aku sama Irma udah 2 tahun loh Nggak terasa kan Udah 2 tahun Tahun ini nih pas 2 tahun nih Nah itu apa namanya Aku udah selalu ngomong Aku bilang Kamu nggak usah kayak minder gitu loh Kalau masalah urusan rejeki Kan kita bisa cari sama-sama Aku bilang gitu Step by step pelan-pelan lah Kita bikin bangun usaha baru lagi Apa sama-sama Cuman dia tetap nggak mau Dia selalu bilang Nggak bisa lah Aku nggak mau nanti Jomplang katanya dia Itu dia Aku nggak mau jomplang Aku nggak mau nanti Dijadiin bahan Bulian Dijadiin Komentar-komentar yang jelek Dibilang Numpang hidup lah Apa segala macem Dia selalu ngomong gitu Ya udah aku kan nggak bisa maksa Kalau aku sih udah ngasih Ngasih tau ke dia gitu Aku bilang Ya kan banyaknya orang bilang kan Namanya Kadang kalau udah nikah Rejekinya beda gitu kan Beda Siapa tau nanti Kita kalau udah nikah Rejeki kita Ya Alhamdulillah Bisa lebih bagus Jadi kita sama-sama Ya kalau Pengennya sih secepatnya gitu kan Cuman kan kalau kayak gini kan Covid gini kan Memang kita nggak boleh Banyak rame-rame orang Bagus tau Jadi kan kita Kagak ngeluarin biaya Banyak Tapi kan aku baru pertama kali nikah nih Pengennya kan banyak orang Itu rame-rame Jadi Dia bilang Dia bilang kalau kamu kan Udah pernah nikah Kati dulu Kalau aku baru kali ini Mau nikah Aku kan pengen rame-rame Jadi dia mau ngadain juga Di Cittayem Di tempat dia Dua tempat Jakarta Cittayem Aku bilang Kenapa nggak tujuh hari tujuh malam Ayo pake wayang Kalau orang tua aku sih Masih Masih Inilah Belum lah Makanya aku kan selalu bikin usaha Usaha baru Usaha baru Biar Ya orang tua Dia itu Yakin Karena aku ini memang Laki-laki yang tanggung jawab Orang tua dia nggak setuju kan Karena Waktu itu pernah denger Berita-berita Yang bilang Aku itu numpang Hidup doang sama wanita Waktu itu aku sebelumnya Iya Makanya aku Harus Si Onos itu ngomongnya Begitu-begitu tuh Jadi masuk Masuk berita-berita kan Di online Nah itu kan nggak bisa ilang kan Jejak digital Nyokap baca Apa ini laki-laki Numpang hidup Merempuan Blah-blah-blah Blah-blah gitu Kalau dari orang tua aku pribadi sih Namanya aku laki-laki kan Maksudnya ya Terserah aja lah gitu Mau nikah sama siapa ke Iya Karena aku kan yang nikahi perempuan Jadi ya terserah lah Yang penting lu bahagia sama dia Gitu sih Kalau orang tua Cuma kan kalau orang tua perempuan Kan pasti semua Orang tua perempuan kayak gitu ya Pengen yang terbaik buat anaknya Gitu kan Nggak mau anaknya sengsara Nggak mau anaknya yang nanti Gimana-gimana Cerai lagi Nggak mau Makanya aku harus Yakinin dulu gitu Ya kiat-kiatnya itu ya Aku berusaha terus Berusaha Pokoknya ingin jadi yang terbaik Buat Irma dan keluarganya Gitu Waduh aku nggak bisa cari muka ya Malah nanti kalau Orang tua aku justru nggak suka Digit-gituin Kalau orang tua aku nggak suka Yang kayak Carmuk-carmuk Tapi over apa Kalau orang tua aku tuh Yang penting Hasil gitu Hasil Kita kan dari Sulawesi ya Kalau aku kan Dari Makassar kan Jadi Yang penting Niat tujuan Niat baik Tujuan Dan Ya Keseriusan gitu Terus Bukti Bukti nyata Kalau Kalau keluarga aku Intinya kayak gitu Orang tua aku Orang tua aku mah nggak suka Yang kayak Ya kasarnya Dibawain martabak Kayak apa Kayak gitu-gitu Di Sogut-sogut Nggak Nggak seneng Apalagi aku kan udah pernah gagal Jadi mereka lebih Protektif lah Ya Ya kalau Irfan sih sama si Gibran Baik banget Hubungannya Maksudnya kan Kalau Irfan Dia pintar juga Ngambil hati Anak-anak kan Ajak main Apa segala Oh dokter Aku sama-sama Gibran tuh dokter Karena emang Gibran Ini pun orangnya Welcome Cepat akrab Sama orang Jadi asik lah Gitu anaknya Amakku Amakku Tinggal amakku Aku mah dari Gibran bayi merah Dari kecil Nggak pernah pakai babysitter Jadi amakku Ya alhamdulillah Kan ada mama Juga yang ngebantu Ngejaga kan Kayak sekarang Shooting Ada mama Jadi aku nggak pernah Pakai babysitter Gitu Ya dia mungkin Antara siap Nggak siap juga Namanya Anak sekecil itu kan Ditakut Ini namanya anak-anak Jadi ngerasa Kalau misalkan Nanti aku Udah nikah lagi Perhatian aku Ke dia kurang Gitu kan Perhatian aku Ke Gibran kurang Terus kan Ya dia Nanti Komirvan ini Nggak Bener-bener sayang Mama-mama Nggak Gitu Kritis Anakku orangnya Kritis Terus Dia sering Ngeliat Kayak Kayak gini Nih Kadang Terus kadang Kan Anak aku Alhamdulillah Pinter ya Dia Amak gadget Tuh Dia buka Tuh kan Kalau yang trending Di google Kan langsung Slide kebuka Langsung di atas Nah dari kemarin Dia pas ngeliat Foto yang tadi Kita pake Baju nikah Tuh Dia kebuka Mama apa-apaan ini Katanya gitu Kok ada begini-begini Ini waktu Temu kan ditegur juga Waktu Apa Waktu kita ketemu Bareng Amak Gibran Amirvan Ini apa-apaan Ini Kok begini Gini Gini Kok gak bilang-bilang Mama Mami Mami tuh Mama aku Coba dipanggilnya Mami Amak Gibran Domain Mami loh Gitu Ini kok begini Jadi aku juga kadang Takut-takut gitu Maksudnya Anak sekecil itu kan Udah mulai kritis Takutnya nanti Beda pemikiran Yang ada di otaknya Dia beda Yang kita maksudkan Juga beda Jadi aku agak lebih Hati-hati juga Gitu ke dia Maksudnya ada ibu tersendiri Gak sih Maksudnya ini cocok Masih buat anak Aku nanti Atau Yakin gak sih Sama Sama-sama Irfan yang Emang belum punya Duga Maksudnya Maksudnya Nanti apa Dari suami Dan anak Dari ayah Ya Ayah Dan anak Ayah Masih dari udara Ini belum Sama-sama Ya Justru itu Aku ya Selalu ngomong ke Irfan Aku ini Cewek udah pernah nikah Umur di atas Kamu Punya anak Satu Aku bilang gitu kan Kita masa-masa Menikah itu Sangat-sangat Berbeda sama Orang masa pacaran Karena aku udah pernah Gitu kan Kalau pacaran kan Kita emang manis-manisnya Aja kan Ntar kalau udah nikah Terus Banyak-banyak Banyak deh Masalah-masalah Di pernikahan Dan itu kamu harus tahu Masalahnya A, B, C, D Itu aku Aku jelasin ke Irfan Dan memang yang paling Orang kan kadang Dibilang komunikasi Komunikasi gitu kan Sebenernya komunikasi Kalau menurut aku Kelise gitu Ya memang komunikasi Juga penting gitu kan Tapi yang banyak Memang terjadi Perceraian itu Pasti ekonomi Gitu Ekonomi Misalkan Kita awal sebulan Dua bulan Masuk ke setahun Masih ini Tapi kalau misalkan Udah Kesana-kesana Apalagi kan Kita di dunia entertain Pergaulan kita luas Ngeliat orang begini Begini-begini Ntar pasti akan jadi Perbandingan Kamu gak bisa Kayak begitu Akhirnya ribut lagi Di rumah tangga Blah-blah-blah Ya bukannya kita Gak mau bersyukur Cuma kan itu Udah manusiawi Manusiawi lah Sama-lamanya orang Ada rasa kecemburan sosial Ada ini gini-gini Nah itu aku kasih tahu Semua ke Irfan Nah kamu harus siap Menghadapi itu semua Masa-masa Bulan pertama kedua Masih enak Manis-manis aja Masih Nah dilihatnya ini Tapi ntar kalau udah Makin lama-makin lama Kan pasti Akan ada rasa Gimana gitu Kalau pasangan kita Gak sesuai apa yang kita Mau Nah kamu Kalau bisa begini-begini Dan ya Pastinya harus jadi imam Imam di keluarga Imam buat aku Imam buat anak-anak Isanya kan gitu Iya makanya aku bilang itu kan Apa aku harus lagi Ngumpulin buat Ekonominya dulu Karena kan Kalau buat nikah itu Kita menjadi imam yang Untuk keluarga lah Baik ekonomi Baik kita Ibadahnya juga Gitu kan Jadi ya bukan cuma Bukan untuk diri sendiri Jadi harus Apa kita kepala rumah tangga itu Memang harus mengayomi juga Gitu Jadi Banyak Kalau Umur-umur Seirvan ini kan Dia Masih pemikiran Istilahnya Yang banyak kan Hanya main-main Nongkrong sama temen Biasa gitu Irvan kan kelahiran 98 Berarti Dua-tiga kamu ya Dua-tiga Ya umur-umur segitu kan Yang masih seneng Nongkrong-nongkrong Main-main Apa Tapi Semenjak sama aku Ya aku Aku bilang Waktu itu gak terasa Waktu Jangan kamu Keenakan Apalagi kamu udah merasa Jadi artis Kamu hanya mengandalkan Kalingan-kalingan Budget-budget dari Honor-honor Dari Kalingan-kalingan Mau nyanyi Mau FTV Mau apapun itu Jangan hanya itu Jadi andalan Aku bilang gitu Kadang kita gak tau Gak tau rejeki Gak tau peruntungan Nah kalau misalkan Kamu Lagi enak-enaknya Tapi nanti di tengah-tengah Stuck gitu kan Gak ada kalingannya Contoh kayak pandemi Ini kan beda kan Kamu kalau bisa punya usaha Aku bilang gitu Jadi usaha Usaha itu satu Juga buat prestis kamu Buat kebanggaan gitu kan Oh ini gue ada usaha loh Dari hasil kerja keras gue Gue punya penghasilan ini Ini nih Gitu Aku support dia Untuk segala macem Nah untungnya Irvan mau belajar Dan mau ngedenger Gitu kan Dan dia Setiap aku ngomong Dia ngedengerin Bukannya aku dibilang Tapi sih bawel banget Biasanya laki gitu Laki kan kalau dikasih Tomat cewek kan Egonya Bawel banget sih Perempuan ini gini Tapi kalau Irvan gak Irvan ngedengerin Oh iya ya Cocoknya usaha apa ya Ya aku ajarin dia Kamu kamu bikin usaha Karena baru Yang sesuai dengan passion kamu Apa Passion kamu apa Aku orangnya seneng ngegym Ya udah coba buka pusat Kebugaran Emang bisa Ya kamu tanya-tanya lah Temen kamu yang memang Udah pernah ngebuka Nah udah Akhirnya ditanya-tanya Intinya dia mau belajar Dan mau menjalankan Gitu Oke dari Kak Irvan Sama Kak Irvan sendiri Siapa sih yang paling Takut kehilangan Satu sama lain Tadi Kak Irvan Gak dia juga Gak bukannya gitu ya Kadang Kalau kita Apa ya Kalau kita ribut kan Keras kepala banget kan Kalau kita berantem Dia yang Ngeblok yang Udah lah Gini padahal Gak tau masalahnya apa Gitu kan Tiba-tiba dia gini-gini Aku kan minta penjelasan Aku samperin Kamu kenapa sih Gini-gini Ternyata salah paham Aku sih kalau memang Ya udah Ya udah Gak apa Udah Cuma Cari tau dulu Masalahnya apa Gitu Aku deh blok Dia Nelfonin nih Akhirnya ke manajer aku Kawawa Tolong suruh buka bloknya Terus Dia Nungguin tuh Depan rumah Depan gerbang rumah Nunggu lama Banget Aku udah dibawa Aku udah dibawa Gue cuekin Naji bodo amat Karena aku gak tau Maksudnya masalahnya apa Tiba-tiba dia ngamuk gitu Iya harusnya dijelasin dulu Oh aku nih gini Kalau aku salah Bolak-balik nyamperin Gue tolak Bolak-balik nyamperin Bolak-balik nyamperin Buat Gibran Iya Iya Buat Gibran Sayangnya mama Gibran Semoga selalu mengerti Apa yang mama kerjakan Ini semua buat Gibran Mama rela Kepala jadi kaki Kaki jadi kepala Semua untuk Gibran Karena mama Banyak keinginan Banyak cita-cita Yang ada di diri Gibran Dan mudah-mudahan Keinginan Mama untuk Gibran Bisa tercapai semuanya Amin Iya Jadi gini Dulu tuh Ini di baru-baru setahun belakangan ini Semenjak pandemik lah Karena kan Dulu setiap aku pergi Keluar Pokoknya setiap mau kerja Mau pergi Itu pasti nangis Dia kejar Nangis Udah lah Sembilan Sekarang nih Sembilan tahun Nangis Nangisnya kan wajar lah Dari anak dari umur 6 tahun 7 tahun 8 tahun Itu kan Masa-masa butuh perhatian orang tua Aku Apalagi kalau aku udah show of air Keluar kota Itu bisa berbulan-bulan Kalau lagi dapet Acara Turun Jakarta Cuma transit doang Pergi lagi keluar kota Dan dia sering banget Aku tinggal Makanya kalau ditinggal Itu nangis Kejar Gitu Gitu kan Jadi Kalau dia nangis Aku sogok Sogoknya beliin mainan Dengan harga mahal Memang mahal Main-mainan yang Ya Bisa puluhan juta deh Aku beliin Gitu kan Ya mama kan Mau pergi Nanti pulangnya beliin mainan Kadang gitu kan Semurah-murahnya 2 jutaan Kan lumayan tuh Nah ntar dia diem Tapi Akhirnya Salah ternyata Aku Mendidik seperti itu Salah Gitu kan Nah Berasa nih Semenjak pandemik kan Kan Usaha Omset Semua daun Apa segala macem Show-show of air Udah gak ada Selama 1 tahun Belakangan ini kan Nah Gibran tuh Karena udah terbiasa Apa-apa Minta Minta Akhirnya Selama pandemik Aku ajarin Aku bilang Mama pulang Nanti bawain ini Bawain ini Aku bilang Gibran Ini kan Gibran tau lagi Corona Mama kan Kerjaannya udah gak kayak dulu Penghasilan mama Udah gak kayak dulu Uang mama nih udah tipis Mama lagi boke Kok boke Katanya kaya Katanya gini-gini Gitu kan Terus aku bilang gak ada Nih nih Kadang aku kasih liat Buka dompet Kosong Aku sengaja kosongin kan Makanya Gibran Kalau Gibran Mau mama rezekinya banyak Kalau setiap mama mau keluar Gibran doain mama Aku ajarin gitu Doanya gimana Coba mama mau denger doa Gibran Buat mama gimana Jadi aku gak ngajarin dari Gibrannya aja Gitu kan Yaudah Gibran Doainnya mama Gibran Mau mainan kan Mau pakai apa itu Kalau beli Pakai uang Gibran mau sekolah terus kan Gak mau berhenti Mau bayarnya pakai apa SPP pakai uang Mau les kan mau Bayarnya pakai apa pakai uang Jadi Gibran doainnya Mama apa Biar rezekinya lancar ya Mah gitu Ngomongnya biar rezekinya lancar ya Mah Biar dapat pahala terus ya Mah gitu-gitu Yaudah Akhirnya Yaudah doain yang memang Gibran Seperti itu Tapi Kalau mama mau rezekinya lancar Gibran doain biar mama sehat ya Oh iya mama harus sehat ya Gitu Jadi setahun belakangan ini Makanya semenjak pandemik nih Aku ingat banget Ada hikmahnya Semenjak pandemi Corona Karena Alhamdulillah dia udah gak pernah minta-minta mainan Dia gak pernah Gak pernah gitu Paling kuota doang buat daring Jadi Udah gak pernah minta mainan Gak pernah minta yang berbau-bau materi Kayak gitu-gitu Enggak Alhamdulillah lah ada hikmahnya Jadi setiap Aku berangkat dia selalu Dan Ya itu Jadi setiap pergi Hati-hati ya ma ya Mama banyak rezeki ya Sehat ya gitu Kayak tadi yang dia omong Itu itu gak Bukan diajak gimana Memang udah kebiasaan Mungkin tadi kan spontan kan Gak diajarin Anak sumur gitu Gak bisa diajarin Gak bisa di Kalau orang bilang Kalingkong gak bisa Gitu Jadi aku setiap Kalau dia ngomong kayak gitu Sedih gitu Gak akan Gak 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 Terima kasih.